Intro Dengan persiteruan antara China dengan Amerika Serikat di wilayah Laut China Selatan memang tidak bisa dipungkiri jika turut menyeret beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sebab hingga saat ini China dikabarkan masih terus melakukan gangguan terhadap wilayah Laut Sona Ekonomi Eksklusif negara-negara ASEAN Bahkan keserakan China sangat terlihat jelas ketika China melawan hukum yang ditetapkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu tepatnya di Amerika Serikat sebagai daungan atau payung hukum dari seluruh negara di dunia Hal tersebut terlihat jelas berdasarkan beberapa sumber media informasi yang menyatakan jika kapal Kosgar China kembali terlibat persiteruan dengan kapal militer Malaysia di sekitar lokasi eksplorasi hidrokarbon di wilayah Laut China Selatan Persiteruan itu diungkap langsung oleh media Asia Maritim Transparancy Institute tepatnya di Center for Strategy and International Study yang merupakan sebuah lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu Menurut sumber media informasi tersebut persiteruan antara militer Malaysia dan kapal Kosgar China dipicu oleh aksi kapal Kosgar China yang mengganggu ring pengeboran dan kapal pemasok di lepas pantai Malaysia yang juga mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari wilayah kedaulatannya sehingga memiliki hak otoritas atas pengeboran minyak di wilayah tersebut Saling klaimnya dan hingga aksi manuver dari beberapa kapal militer Malaysia dengan kapal Kosgar China tersebut sempat meningkatkan tensi persetegangan dari kedua negara pasca wilayah yang diklaim juga oleh Malaysia memiliki klaim yang sama oleh China Namun berdasarkan sumber media informasi lainnya kapal Kosgar China CCG 5402 dikabarkan mengganggu ring pengeboran dan kapal pemasoknya yang beroperasi hanya 44 mil laut dari negara bagian Sarawak Malaysia yaitu pada 19 November kemarin sebagaimana bunyi laporan AMTI yang dikutip oleh media Anadolu Agensi pada Kamis 26 November 2020 kemarin Sementara itu di sisi lain menanggapi akan aksi kapal Kosgar China di wilayah Laut Sarawak Malaysia menggerahkan kapal angkatan lautnya sebagai tanggapan dengan terus membuntuti kapal CCG 5402 milik China di wilayah yang diperbutkan antara kedua negara Selain itu menurut laporan media tersebut Insiden itu terjadi setelah dua minggu meningkatnya ketegangan antara CCG dan RMN Angkatan Laut Kerajaan Malaysia di wilayah pengeboran minyak Namun sebelum terjadinya persetegangan dari kedua negara tersebut Menurut laporan media informasi AMTI mengatakan bahwa kapal Kosgar China berangkat dari Provinsi Hainan, China pada 30 Oktober 2020 kemarin dan berhenti di pangkalan Pulau Buatan China di Subiref dan Ferry Cross sebelum mendatangi stasiun Losiana Sols di Sona Ekonomi Eksklusif Malaysia pada 2 November sebagaimana lansiran media Asia Maritim Transfrensi Institute Setibanya di wilayah zona ekonomi eksklusif Malaysia yang sedang melakukan pengeboran Kapal CCG China telah mempertahankan kehadiran yang hampir konstan di daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir yang difasilitasi oleh pusat logistik terdekat di pulau-pulau Spartli yang hingga saat ini juga masih disengketakan dengan Filipina, Vietnam, dan China sendiri Namun jika kita melihat persiteruan antara China dengan Amerika Serikat dan China dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara tidak bisa dipungkiri jika situasi yang terjadi di wilayah Laut China Selatan tidak lain adalah karena perebutan kekuasaan atau wilayah yang kayakan sumber daya alam minyak dan gas bumi serta wilayah tersebut adalah merupakan jalur penting untuk sebagian besar kapal pengiriman komersial dunia yang berbatasan langsung dengan Brunei Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam Namun demi untuk menguasai wilayah laut batas zona ekonomi eksklusif dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah saat ini China dikabarkan telah berulang kali melakukan pengiriman armada tempur militernya di wilayah tersebut dan mengklaim sekitar 90% dari kawasan laut tersebut yang mencakup area sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi Sementara itu menanggapi akan persiteruan yang kian berkejolak antara China dengan Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terkait Laut China Selatan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara Komandan Armada 1 Tenggara Angkatan Laut telah lebih dulu menggerahkan 9 kapal perang dan 1 pesawat udara ke kawasan Natuna Selatan sebagai bentuk antisipasi dan pertahanan terintegrasi Tenggara Angkatan Laut terkait persitegangan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan Dengan kehadiran China dan Amerika Serikat di wilayah Laut China Selatan yang semakin memperkuat armada tempur lautnya tentunya membuat beberapa negara di kawasan Asia Tenggara telah bersiap-siap untuk melindungi dan mengawal wilayah kedaulatan masing-masing Misalkan saja seperti Vietnam, Sirifina, Malaysia dan Indonesia sendiri yang sempat diklaim wilayah kedaulatannya atau zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara Dengan adanya persitegangan antara kedua negara super power ini tentunya membuat Indonesia mengambil langkah dan mengantisipasi terjadinya pertempuran yang tidak terduga di wilayah Laut China Selatan Apalagi kedua negara super power ini saling serang pernyataan dan bahkan mengerahkan armada tempur lautnya di wilayah tersebut Namun menanggapi akan hal tersebut berdasarkan beberapa sumber media informasi nasional Indonesia Menginformasikan bahwa Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Udo Margono berencana untuk memindahkan markas gugus tempur laut Indonesia yaitu Gus Purla atau Kuarmada 1 Kenatuna yang saat ini masih bertugas menjalankan operasionalnya di wilayah Jakarta Hal ini dilakukan adalah untuk mengantisipasi kerawanan atau pecahnya perang di wilayah Natuna Utara terutama yang berasal dari konflik negara lain yang ada di Laut China Selatan Apalagi di wilayah itu juga kerap kali terjadi pelanggaran wilayah kedaulatan seperti terjadinya penerobosan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia terhadap kapal-kapal nelayan dan kapal kosgar China serta kapal kosgar Vietnam Tidak hanya itu, sebab kapal-kapal nelayan Malaysia yang merupakan negara tetangga Indonesia juga kerap kali melakukan pelanggaran atau menerobos wilayah laut maritim Indonesia Sementara itu, berdasarkan kutipan sumber media informasi nasional Indonesia jika selama kepemimpinan Menteri Edi Prabowo kapal KKP telah menangkap 81 kapal ikan dengan rincian 62 kapal ikan asing yang terdiri dari 27 kia berbendera Vietnam 16 kia berbendera Filipina 18 kia berbendera Malaysia dan 1 kia berbendera Taiwan Namun, pencurian kapal ikan nelayan Malaysia ini memang merupakan salah satu yang seringkali memasuki wilayah Selat Malacca untuk melakukan aksi ilegal fisik sebab sebelumnya, menurut salah satu sumber media informasi lainnya Beberapa kapal nelayan Malaysia telah berhasil diamankan oleh TNI Angkatan Laut terhadap tiga kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan pencurian ikan di Selat Malacca Tepatnya di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif atau SetEE Indonesia pada Minggu 8 November 2020 kemarin Berdasarkan hal tersebut sehingga Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Yudomargono akan memindahkan Markas Gus Tempur Laut atau Gus Purlaku Armada 1 TNI ke wilayah Natuna Utara sebagai bentuk antisipasi terhadap persiteruan antara Amerika Serikat dan Cina di wilayah Laut Cina Selatan serta seringkalinya terjadi pelanggaran atau ilegal fishing di wilayah Laut Natuna Utara dan Selat Malacca Dengan pemindahan Markas Angkatan Laut ini tentunya bukan tanpa alasan sebab menurut Kepala Staf TNI Kuarmada 1 Yudomargono pelanggaran di wilayah Kedaulatan Indonesia masih sering terjadi di wilayah Laut Natuna Utara Bahkan beberapa waktu yang lalu Kapal Penjaga Pantai atau Kosgar Cina kedapatan masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau SetEE Indonesia di Natuna Utara Tidak hanya itu sebab konflik yang terjadi antara Amerika Serikat bersama sekutunya terhadap Cina di wilayah Laut Cina Selatan Kian memanas jika pecah perang wilayah Indonesia khususnya di Natuna Utara akan terkena imbasnya ujar Kepala Staf Kuarmada 1 TNI Yudomargono Selain itu Yudom menegaskan bahwa hal-hal tersebut mesti diantisipasi oleh Indonesia salah satunya dengan menempatkan dan menfokuskan Gus Purla untuk berjaga di wilayah yang rawan terjadi penyerobotan dan konflik tersebut Sehingga untuk mengantisipasi situasi yang terjadi sewaktu-waktu Gus Purla TNI bisa langsung memimpin kapal perang dengan satuan tugas yang bermarkas di Kepulauan Natuna Selain itu Kepala Staf TNI Yudomargono juga menyatakan jika pemindahan markas Gus Purla Kuarmada 1 tidak hanya bersifat sementara sebab markas gugus tempur laut TNI yang semula berada di Jakarta akan dipindahkan ke Natuna yaitu secara permanen demi menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan tersebut Namun dengan pemindahan gugus tempur laut Indonesia yang bermarkas di Natuna tentunya akan semakin meningkatkan kemampuan tempur dan lebih efektif untuk menjaga wilayah laut maritim Indonesia di Natuna Utara yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi serta menjadi aset terpenting negara Indonesia Sementara itu menanggapi akan rencana pemindahan markas gugus tempur laut TNI di Natuna Bupati Natuna yaitu Abdul Hamid Risal memastikan jika keadaan di Natuna kini masih terbilang cukup kondusif Namun meski begitu Abdul Hamid tak menapik perihal penjagaan dan kesiagaan yang semakin diperkuat oleh TNI saat ini Sementara itu terkait masyarakat asli Natuna Hamid menyebut jika tidak ada gelombang penolakan atau gelombang ketakutan berarti yang ditunjukkan masyarakat dengan kehadiran TNI Angkatan Laut yang bersiaga untuk antisipasi pecah konflik di wilayah Laut Cina Selatan Selain itu dengan kerjasama TNI pihak pemerintah Natuna secara pelan-pelan akan memberi penjelasan atau pengertian bahwa Kepulauan Natuna berada di wilayah perbatasan sehingga bagaimanapun harus siap jaga NKRI Ujar Abdul Hamid di dalam pernyataan terakhirnya tersebut Namun jika kita melihat dengan adanya pergerakan beberapa armada tempur laut TNI ke wilayah perbatasan beberapa titik rawan yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia dan berpotensi sebagai ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia tentunya adalah merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah Indonesia bersama TNI untuk mengawal dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif atau kedaulatan Indonesia Selain itu wilayah yang paling rawan saat ini memang adalah wilayah laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan Misalkan saja seperti persi tegangan antara Cina dengan Amerika Serikat dan hingga penerobosan kapal-kapal Kosgar Tiongkok dan kapal Vietnam yang telah memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dan memberikan ancaman terhadap beberapa kapal KKP Indonesia yaitu dengan melakukan aksi manuver-manuver ekstrimnya Sementara itu di sisi lain wilayah laut Natuna Utara adalah menjadi wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi serta kekayaan sumber perikanan yang melimpah di wilayah tersebut yang tentu saja menjadi aset terbesar negara Indonesia dan menonton! Terima kasih telah menonton!